Halo teman-teman yang pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Robert James Peser melawan Maxio di Leipzig, Jerman, tanggal 3 November 1960. Pada waktu Peser sudah berumur 17 tahun. Dan resmi menyandang gelar Grandmaster. Ya, disini Peser memulai dengan E4, dibalas Maxio dengan C6, karukan defense. D4, D5, pion kali D5, pion makan, C4, menantang pion dan membuka diagonal sisi kiri menteri. Sebuah langkah penting untuk menguras tempo lawan, jika lawan menerima tantangan pion. Tapi disini Maxio kuda F6, kuda C3, kuda C6, kuda F3, gajah G4, mempin kuda, pion kali D5, kuda makan, piser, menteri B3, mengancam pion B7, dan kuda 2 kali. Maxio mengantisipasinya dengan gajah kali F3, sekalian menjaga kuda. Dan setelah pion makan gajah, hitam E6, menjaga kuda. Menteri kali B7, mengancam kuda, kuda menjauh dengan makan pion D4, sekalian bermaksud ke C2, untuk skak benteng. Namun piser gajah B5, skak, sebuah langkah yang taktis, yang memaksa kuda mengurungkan niatnya dan balik makan gajah. Menteri C6, skak, hitam tidak boleh menutupnya dengan menteri, karena akan kehilangan benteng. Jadi Maxio terpaksa memindahkan rajanya ke E7, yang membuatnya kehilangan hak untuk krukade. Selanjutnya menteri makan kuda, kuda kali C3, pion makan, menteri D7, menantang pertukaran. Piser memilih menjaga menteri dengan benteng D1, benteng D8, mendukung menteri untuk skak mat di D1. Gajah E3, mengancam pion, sekaligus membuka kapar benteng untuk petak D1, menteri makan menteri, benteng makan, benteng D7, menjaga pion, dan mengamankan PL7, dari kemungkinan benteng putih ke B7. Putih Raja E2, memberi keleluasaan benteng H1, F6, benteng D1, menantang benteng hitam. Benteng makan benteng, Raja makan, Raja D7, membuka keaktifan gajah. Benteng B8, mempin gajah terhadap benteng, Raja C6, gajah kali A7, sekarang Piser unggul 1 pion. Seterusnya Maxiu, G5, membuka sisi kiri hitam untuk gajah. A4, gajah G7, membuka tantangan pertukaran, namun Piser lebih memilih benteng B6, skak, Raja ke D5, benteng B7, mengancam gajah, gajah kembali ke F8, benteng B8, kembali mempin gajah, Maxiu pun mengembalikan gajahnya ke G7. Sekali lagi Piser tidak meladeni tantangan pertukaran, dan memilih benteng B5, skak, Raja C6, benteng B6, skak, Raja D5, A5, F5, mengancam pion, gajah B8, menutup pail benteng hitam untuk kelancaran promosi. Benteng C8, mengancam pion 2 kali. Piser tidak menghiraukan ancaman tersebut, dan terus mendorong pionnya ke A6. Dua langkah menuju promosi. Benteng kali C3, benteng B5, skak, Raja C4. Benteng B7, mengancam gajah, dan mengawal petak A7 untuk pion. Gajah D4, mengontrol petak A7. Piser benteng C7, skak, Raja D3. Benteng makan benteng, skak, dan setelah Raja makan benteng, Piser membuat langkah fantastis dengan gajah E5. Memaku diagonal gajah untuk Raja. Sebuah pakuan yang jarang terjadi, yang membuat gajah tidak bisa kemana-mana. Di posisi ini, pastinya Maxio menyerah. Karena kalau hitam gajah makan gajah, putih A7. Tentu saja disini tidak ada lagi langkah yang bisa mencegah promosi pion. Yang pastinya, hitam akan kalah. Ya, dengan kemenangan ini, Piser telah membayar lunas kekalahannya pada partai yang lalu. Dari 3 partai yang pernah dimainkan. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.